Pada saat azan, mereka melepaskan semua aktivitas Berhenti Misalnya di dek motor, azan mereka berhenti dulu Pertanyaan saya, apakah itu memang wajib? Dipermudah tolong jangan dipersulit orang-orang awam beribadah Dan memang ada sepertinya seperti itu Ya kan? Saya pernah dengar juga, harus berhenti Berhenti-berhenti dilihat dan Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yahya Saya Ridwan Bu Yahya Saya mau sedikit bertanya mengenai azan yang tadi Bu Yahya jelaskan Ada satu kecenderungan di orang kita Pada saat azan, mereka melepaskan semua aktivitas Berhenti Misalnya di dek motor, azan mereka berhenti dulu Pertanyaan saya, apakah itu memang wajib? Atau bagaimana dasar-dasar dalil ini Ustadz? Karena yang saya khawatirkan Kalau seandainya memang dia sedang memegang kendaraan Atau sedang beraktifitas azan Azan berkumandang Dan dia melepasan aktivitas dia Gimana kalau seandainya supir yang sedang bawa mobil Jalan tol, dengar azan, berhenti gitu Itu aja Ustadz Syukur dan zakallah Terima kasih Bu ya Salam Sudah jelas Bahasanya menjawab adan bukan sebuah kewajiban Tidak wajib Akan tapi sebuah kemuliaan Satu Kedua Menjawab adan tidak harus pakai ngerem Yang menjawab mulutnya bukan kakinya Kenapa harus berhenti Bukan tangannya juga Kenapa harus berhenti Yang menjawab lesannya Jadi enggak harusnya menghentikan aktivitas Sambil lari kencang juga bisa masih Yang menjawab lesannya Tidak perlu Itu berlebihan kadang-kadang Merepotkan orang Action barangkali ya Kami tidak mengatakan dia salah Enggak bersebut Jangan diseksa orang Ingin beribadah jadi susah kalau begitu Sehingga orang males jawab adan Kenapa? Harus berhenti Harus ini enggak ada Itu semuanya Jadi merepotkan orang enggak boleh Ibadah gampang Anda tetap berjalan Ibu tetap motong pesabe Itu gosong nanti gorengannya Jadi sambil Jadi tidak harus berhenti Yang menjawab lesannya Akan tapi jika ada sesuatu yang Bertentangan dengan adan Maka itu perlu dihentikan Contoh suara Jadi kalau suara dibentikan dong Suara karena hubungan dengan kopeng Adan memasuk kopeng Ada Anda lagi dengar apapun Bahkan murotal sekalipun Stop dulu Untuk ini ya ada hubungannya dengan kuping Sama hubungannya Sama mulut Anda lagi ceramah Berhenti dulu Sebab sambil ceramah Enggak bisa jawab adan Kan begitu ya Selagi enggak ada hubungannya dengan mulut Sama kuping Maka bebas Anda Gas Trek pun juga boleh Trek-trek Karena Anda bisa Jadi jangan dipersusah Orang melakukan ibadah Ibadah Dua hal yang harus Anda perhatikan Hubungannya dengan telinga Maka suara-suara yang bakal mengganggu Yang menjadikan adan Tidak tembus ke telinga Anda Anda hentikan Atau menjadikan Anda Tidak bisa menjawab Hentikan Termasuk ceramah pun Dihentikan Ya Dihentikan Biarpun itu tidak wajib Kalau ada orang Waktu ceramah terus Barangkali waktunya mendesak Tinggal sedikit Ya sah-sah saya Cuman ya Lupa keutamaan menjawab Ah Adan Seperti itu ya Dipermudah Tolong jangan dibersulit Orang-orang awam beribadah Dan memang ada sepertinya Seperti itu Ya kan Saya pernah dengar juga Harus berhenti Berhenti-berhenti Dilihatan Solatnya aja Boleh dijamak kok Sampai adannya 20 menit Sudah terlanjur Berhenti 20 menit tadi tuh Wah stress banget Mengamuk semua orang Akhirnya tuh Akhirnya benci sama adan Bisa-bisa Tukang adannya kepanjangan Yang ngajari mendengar adan Juga salah Ngerepotkan Akhirnya semua ibadah Cerbah repot Beragama jendah Tidak usah adan-adan Bisa gitu nanti ngomong Hah Itu enggak Indah beribadah Mudah beribadah Wallah'alam Besor Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salvo Al-Nabi Muhammad Allahumma sali alaih Wa ala alihi Wa sahabat